Bukan tanpa alasan, Indonesia perlu waspada terhadap gempa, karena wilayah Indonesia masuk ke dalam area cincin api atau ring of fire yang membuatnya rentan gempa. Jakarta dan Jawa Barat tak terkecuali termasuk daerah yang berada di bawah bayang-bayang gempa tersebut. Kewaspadaan pun diputuhkan, mengingat gempa bisa menimbulkan banyak kerubah dan kerugian jika tidak ada upaya mitigasi dan manajemen resiko yang memadai. Dalam laman resminya, PMKG menjelaskan bahwa gempa pada dasarnya adalah pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada gerak bumi. Dan imbasnya, lempeng-lempeng tektonik pun bergerak dan menghasilkan akumulasi energi ke segala arah yang membuat getaran muncul. Indonesia pun rawan gempa karena wilayahnya adalah jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lantan terkait hal ini, lalu bagaimana dalam sistem keamanan yang dibuat untuk proyek besar seperti KCCB? Memang saat ini pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikencarkan. Seperti diketahui, proyek tersebut sudah masuk ke tahap pembangunan sejak Januari 2016 lalu. Kereta cepat ditargetkan bisa melaiber operasi dan melayani penumpang pada tahun 2023 mendatang. Dan untuk itu, penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak perlu risau jika terjadi gempa di tengah perjalanan. Sebab struktur konstruksinya diklaim tahan gempa plus ada teknologi yang disiapkan untuk minimalisir dampaknya. Di sisi lain Indonesia, khususnya Jawa Barat yang saat ini sedang berduka akibat gempa yang terjadi di Cianjur beberapa waktu lalu. Lalu muncul pertanyaan mengenai keamanan kereta cepat di tengah ancaman gempa pun bisa menjadi pertanyaan. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC selaku operator kereta cepat Jakarta-Bandung menyebut jika struktur bangunan kereta cepat dirancang tahan gempa. Rancangan seperti demikian menjadi bagian mitigasi potensi gempa di sekitar terasa KCJB. Dikatakan bahwa struktur prasarana KCJB sudah mempertimbangkan kondisi di Indonesia yang sering terjadi gempa. Struktur prasarana KCJB didesain tahan gempa dan bisa memiliki usia pakai hingga 100 tahun. Berbagai infrastruktur kereta cepat didesain dengan ketahanan terhadap gempa hingga 8,0 sampai dengan 9,0 skala intensitas seismik atau setara dengan 8 magnitudo. Ada pun sejarah mencatat bahwa gempa terbesar yang pernah terjadi di Pulau Jawa adalah berkekuatan 8 magnitudo. Di samping struktur yang kuat, PT KCIC juga menyiapkan sejumlah fitur pendukung untuk meminimalisir dampak gempa terhadap kereta cepat. Baik itu kereta api cepat penumpang atau IMU, maupun kereta api cepat inspeksi atau CIT juga disertai teknologi disaster monitoring atau pendekresian bencana. Desain struktur bangunan yang mumpuni dan juga fitur kereta api yang mampu mendekresi bencana disematkan untuk keamanan operasional KCJB dan diharapkan bisa memitigasi dampak apabila terjadi bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!